Menteri Dalam Negeri, Cahiyo Kumolo, hadir pada sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi, Jumat Pagi. Sidang istimewa ini diadakan dalam rangka peringatan hut ke-60 Provinsi Jambi. Selain itu, hadir pula Gubernur Jambi, Zumi Zola. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Houston. Saat menyampaikan sambutannya, Gubernur membeberkan pencapaian pembangunan Provinsi Jambi selama tahun 2016. Dari catatan perjalanan pembangunan Provinsi Jambi selama tahun 2016, kondisi programnya Provinsi Jambi sampai dengan titulan 3 tahun 2016 bercapai 3,98 persen. Jika penanggungan Provinsi Jambi selama tahun 2016, kondisi Jambi selama tahun 2016 bercapai angka 4 persen lebih baik dibandingkan kondisi Jambi selama tahun 2015 jadi 4,34 persen. Sedangkan, kondisi Jambi selama tahun 2016 pada September 2015 juga memalami penunjuan dari 8,86 pada September 2019 menjadi 8,44 persen pada September 2016. Sidang paripurna diakhiri dengan pemberian plakat dari mendagri kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.